selamat menikmati Sampai evaluasi keperawatan itu menggunakan metode-metode hipnosis Contohnya adalah ketika pasien baru masuk Maka disini saya dan teman-teman akan melakukan metode hipnosis Berupa sugesti kepada pasien Terkait dengan apa informasi yang akan kita sampaikan Teman-teman semuanya pagi ini kita akan memulai pelayanan keperawatan kepada pasien Jadi seperti yang telah kita sepakati Bahwasannya kita sepakat untuk memasukkan cara-cara hipnosis dan hipnoterapi Di dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien Kalau kita lihat tindakan kita nantinya ada pemasangan impus Seperti biasa ketika akan melakukan pemasangan impus Berarti kita akan melakukan metode apakah itu relaksasi, distraksi, ataupun metode hipnosis Kali ini kita akan melakukan pemasangan impus Nah, pemasangan impus di ruangan ini kita menggunakan metode hipnosis atau hipnoterapi Jadi ibu ketika dipasang impus Ibu akan kami hipnosis atau hipnoterapi Supaya ketika impus ini dipasang Ibu merasakan nyaman, rileks, santai, dan nyerinya berkurang Jadi ibu untuk persiapannya mungkin ibu coba tarik nafas dalam Apapun yang dilakukan pada tangan ibu sebelah kiri Ibu tetap merasakan nyaman sekali Rileks sekali Tetap tarik nafas dalam Buang let mulut Rasakan seluruh ibu Badan ibu ini sehat sekali Biasanya sakit sekali Sekarang dengan menggunakan metode hipnosis ini Oh sedikit nyarinya Untuk persiapan pasien pulang Kita juga melakukan metode hipnosis Untuk memberikan edukasi dan informasi-informasi terkait Bagaimana perawatan pasien ini nantinya di rumah Di program kita di ruangan ini Setiap pasien yang mau pulang Itu akan kita berikan edukasi Besok ibu pulang Besok akan ada surat resume Jadi satu minggu lagi ibu akan kembali lagi ke sini Saya yakin dan percaya Satu minggu lagi ibu akan ke sini Untuk membawa keluarganya berobat ke sini Kemudian sampai di rumah Ibu harus selalu minum obat Harapan kita juga sama Ketika kita sampaikan informasi menggunakan metode hipnosis Pasien dan keluarganya ini Sampai informasinya Dan ketika di rumah Dia melaksanakan dengan baik dan benar Itu yang bisa kami sampaikan Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh